Kitab Ayub, Pasal 39 Apakah engkau tahu kapan kambing gunung lahir? Apakah engkau memperhatikan kapan induk rusa melahirkan anaknya? Apakah engkau tahu berapa bulan ia harus membawa anaknya? Apakah engkau tahu kapan waktunya dilahirkan? Binatang itu berbaring merasa sakit melahirkan dan anaknya lahir. Anak-anaknya bertambah liar Anak-anaknya meninggalkan induknya dan tidak pernah datang lagi Siapa membiarkan keledai liar pergi bebas? Siapa membuka talinya dan membiarkannya lepas? Aku membiarkan keledai liar tinggal di Padanggurum Aku memberikan tanah garam untuk tempat tinggalnya Keledai liar menertawakan kota-kota yang ramai Dan tidak pernah membiarkan orang mengatakan kepadanya yang akan dilakukan Ia tinggal di gunung Itulah Padang Rumputnya Disanalah dicarinya makanannya Apakah lembu hutan setuju melayani engkau? Apakah ia tinggal dekat palunganmu pada waktu malam? Apakah lembu hutan membiarkan engkau mengikatnya dengan tali Sehingga engkau dapat membajak ladangmu? Lembu hutan sangat kuat Tetapi, yakinkah engkau padanya untuk melakukan pekerjaanmu? Dapatkah engkau mempercayainya untuk mengumpulkan gaduhmu Dan membawanya ke tempat pengirikanmu? Burung unta bergembira dan mengepak-ngepakkan sayapnya Tetapi, tidak dapat terbang Sayap dan bulunya tidak seperti sayap burung bangau Burung unta meletakkan telurnya di atas tanah Dan menjadi panas dalam pasir Burung unta lupa bahwa orang mungkin menginjak telurnya Atau binatang liar memecahkannya Seekor burung unta meninggalkan anaknya yang kecil Ia memperlakukannya seakan-akan bukan miliknya Jika anaknya mati Ia tidak peduli bahwa semua pekerjaannya sia-sia Karena aku tidak memberi hikmat kepada burung unta Burung unta bodoh dan aku membuatnya demikian Bila burung unta bangkit berlari Ia menertawakan kuda dan penunggangnya Karena ia dapat berlari lebih cepat daripada kuda Apakah engkau memberi kekuatan kepada kuda? Apakah engkau yang memasang bulu tengkuk pada lehernya? Apakah engkau membuat kuda sanggup melompat jauh seperti belalang? Kuda meringki dengan kuat dan membuat orang ketakutan Kuda senang menjadi sedemikian kuat Ia menggaruk tanah dengan kakinya Dan berlari dengan cepat ke pertempuran Kuda menertawakan ketakutan Dia tidak takut Ia tidak akan lari dari pertempuran Tabung anak panah tentara Menggunjang pada sisi kuda Tombak dan senjata yang dibawa penunggangnya Berkilat kena matahari Kuda sangat garang Dan berlari cepat di atas tanah Bila kuda mendengar trompet berbunyi Ia tidak dapat berdiam diri Bila trompet berbunyi Kuda berteriak Ayo Ia mencium perang dari kejauhan Ia mendengar para pemimpin meneriakkan perintah Dan semua suara perang lainnya Apakah engkau mengajar burung elang Mengembangkan sayapnya Dan terbang ke selatan Apakah engkau yang berkata Kepada Raja Wali Untuk terbang tinggi ke langit Apakah engkau mengatakan kepadanya Untuk membangun sarangnya Tinggi di pegunungan Raja Wali hidup di puncak gunung Puncak gunung adalah pertahanan Raja Wali Raja Wali menjaga makanannya Dari tempat pertahanannya yang tinggi Raja Wali dapat melihat makanan itu Dari kejauhan Raja Wali berkumpul Dimana ada mayat Dan anak-anaknya minum darah Dari kejauhan Dari kejauhan Dari kejauhan